Terima kasih guys telah menonton video ini Tapi jangan lupa guys tekan tombol subscribe Karena saya betul gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Untuk upload setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada lagi nya kamu untuk klik tombol subscribe Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ngo Red Science Nah sekarang kita akan bahas ya Ini tentang perbesaran bayangan Ini masih cermin Kemarin video sebelumnya Kita sudah membahas tentang perbesaran cermin cekung Atau cermin positif Sekarang kita ke cermin cembung Atau cermin negatif Soalnya seperti ini ya Sebuah cermin cembung ditempatkan di tikungan jalan Ketika terdapat benda yang jaraknya 2 meter dari cermin Bayangan yang terbentuk 1 per 16 kali tinggi benda Tentukan jarak fokus cermin Nah ingat ya Ini kan cermin cembung Dia cermin negatif Kenapa? Karena disini fokusnya itu ada di belakang cermin Nah kalau misalkan cermin cembung Dia cermin positif Kenapa? Karena dia si fokusnya ada di mana? Dia di depan cermin Nah untuk cermin cembung Sifat bayangannya itu pasti dia maya Maya tegak Maya tegak Nah kita lihat disini ya Kalau maya berarti dia Bendanya dimana? Di belakang cermin Khusus untuk cermin cembung Disini M nya itu adalah negatif Perbesarnya itu negatif Tapi disini untuk negatif itu Harganya mutlak Jadi meskipun nilainya negatif Dia tulisnya positif Tapi disini ingat Nilainya Sebenarnya adalah nilainya negatif Nah kita lihat ya Kita bahas dulu Sama ini Nah disini Yang ngetahui apa? Itu kan Jarak Jarak benda Jarak benda itu apa? Jarak benda terhadap jenis ini adalah 2 meter Nah disini Perbesaran bayangannya Bayangan terbentuk itu 1 per 16 kali Berarti ini pertisian bayangan Yang dia berapa? Itu adalah 1 per 16 kali Nah ingat Ini kan dia Maya Maya itu kan Pasti dia di belakang cermin Pasti dia CM nya berapa? Negatif Jadi Ini ada nilainya 1 per Min 1 per 16 Nah kita pakai yang lumus Ini ya Untuk perbesaran bayangan M sama dengan berapa? Lumusnya adalah F per S Min F Nah disini kita tujuannya adalah Mencari Jarak fokus S nya sudah ada 2 meter Nah kita lihat M nya berapa? Itu kan Min 1 per 16 F nya berapa? F nya itu adalah Yang kita cari S nya berapa? Itu kan 2 Dikurangi F nya berapa? Yang kita cari juga kan Nah kita kali silang Min 1 Jadi ini Min 1 Dikali 2 Min F Sama dengan Berapa ini? 16 Dikali F Berapa ini? Min 2 Min 2 Min 2 Ini min 1 Dikali min F Berapa itu kan? Plus F Sama dengan 16 F Ya Kita lihat Min 2 Ya Ini kan sama Ya F dan 16 F Jadi kita pinahkan si F nya ini Kesebelah Kiri kan? Kesebelah kanan Misalnya 12 F menjadi Min F Min 2 Sama dengan 16 F dikurangi F berapa? Itu kan 15 F Jadi berapa F nya itu? F nya itu adalah Berapa? Ya sip Min 2 Per 15 Ya Nah disini Si F nya itu Nilainya Negatif Kenapa? Kan tadi kan? Kenapa yang namanya Cermin cipung itu disebut Cermin negatif? Karena disini F nya itu Dia di belakang Lensa Pasti dia Nilainya Min 2 Per 15 Bukan meter Eh bukan centimeter Tapi meter Jadi disini kan S nya itu adalah Dalam satuan meter Mudah kan? Jangan lupa Like video ini Dan subscribe channel video kami Serta share video ini Ke teman-teman kamu Supaya bisa membantu Teman kamu yang masih kesulitan Untuk memahami Yang namanya Perbesaran bayangan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh